Intro Guna membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kekeringan, MTA Perwakilan Seragen melaksanakan bakti sosial penyaluran bantuan air bersih. Kegiatan dipusatkan di MTA Cabang Sumber Lawang 2, Dukuh Dawung RT 18, Desa Telogotir, Tokocamatan Sumber Lawang, Kepupatan Seragen. Selama 2 bulan, sebanyak 62 tangki air bersih akan didistribusikan secara bertahap bekerja sama dengan BPBD setempat. Kemarau panjang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan di sejumlah wilayah di tanah air. Salah satunya di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Terdapat satu desa yang sudah menjadi langganan kekeringan setiap tahun, tepatnya di Dukuh Dawung, Desa Telogotirto, Kecamatan Sumber Lawang, Seragen. MTA Perwakilan Seragen pun menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih di wilayah ini. Proses penyaluran air bersih dipusatkan di MTA Cabang Sumber Lawang 2, di Dukuh Dawung RT 18, Desa Telogotirto, Kecamatan Sumber Lawang. Rencananya, selama 2 bulan, sebanyak 62 tangki air bersih akan disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan. Bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Seragen. Untuk air bersih itu nanti rencananya selama 2 bulan. Jadi nanti mulai awal Agustus ini, ini rencananya sampai bulan September. Ya mudah-mudahan tarjet 2 bulan itu, nanti bulan September itu sudah ada hujan, mudah-mudahan demikian. Dan Alhamdulillah untuk MTA Perwakilan Seragen, dalam rangka kita menyalurkan membantu air bersih ini bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Seragen. Partisipasi aktif MTA dalam penyaluran air bersih ini pun mendapatkan apresiasi dari BPBD Kabupaten Seragen. Mudah-mudahan dengan membantu air bersih, MTA bisa mendapatkan rida dari Allah SWT, mudah-mudahan MTA lebih besar lagi, lebih cahaya lagi. Selain penyaluran air bersih, MTA Perwakilan Seragen pada saat yang sama juga melaksanakan pembagian paket kemerdekaan untuk masyarakat kurang mampu. Dilaksanakan pula bakti sosial pengobatan gratis dan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Seragen. Kontributor Seragen Jawa Tengah Muhammad Anwar melaporkan.